beberapa cerita termasuk yang disebut terkenal sekali oleh Sayyid Muhammad Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki jika semua bid'ah itu jelek hanya karena Rasulullah tidak mengajarkan atau belum mengajarkan maka cerita seperti ini tidak terjadi suatu saat itu ada sahabat, entah sanggeng kangennya Allah, entah bagaimana, ketika iktidal itu baca itu tidak lazim karena selama ini Nabi mengajarkan Atau yang terkenal Atau yang terkenal di gajah Atau yang terkenal Lalu karena itu tidak lazim setelah sholat Nabi tanya dari kalian semua ini yang melafatkan kalimat itu siapa? semuanya diam karena takut disalahkan Rasulullah S.A.W selamanya diam tapi akhirnya Nabi menghentikan saat tadi melihat 12 malaikat mereka berebut sekali untuk mencatat kalimat itu kalimat itu begitu indah sehingga 12 malaikat tadi berebut ingin mencatat terus pemuda tadi atau orang tadi bilang ha anada ya Rasulullah tadi yang melafatkan itu saya itu tidak ada sabkut ta'lim tidak ada pengajaran dahulu dari Rasulullah S.A.W tapi itu direspon oleh malaikat dan tentu disetujui oleh Rasulullah S.A.W maka ini satu kepastian bahwa tidak semua bid'ah tidak semua hal yang baru itu dolalah atau sayi'ah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati